Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Kembali terjadi kecelakaan maut di Jambi, kali ini menewaskan seorang gadis muda yang merupakan siswi SMP. Siswi SMP yang tewas dalam kecelakaan di Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Perempatan Lampu Merah, Pal 10, Kota Baru pada Rabu 28 September 2022, merupakan warga Pondok Meja Bestongmuaro Jambi. Siswi SMP yang mengendarai sepeda motor itu tewas di tempat kejadian setelah terlindas truk pengangkut tanah. Dari video yang diperoleh tribun setelah kecelakaan itu, korban tergeletak di Jalan Raya. Tubuhnya ditimpa sepeda motor jenis metik yang dikendarainya. Korban terlihat masih menggunakan seragam sekolah berupa seragam pramuka, juga menggunakan kaos kaki dan sepatu. Kondisi tubuh korban tidak utuh lagi akibat kecelakaan itu. Warga pun menutupi bagian kepala dengan menggunakan kain. Sementara sepeda motor yang dikendarai korban terpantau tidak mengalami kerusakan berat. Kesat lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia Rahmat, membenarkan adanya peristiwa kecelakaan maut di persimpangan Pal 10 itu. Ia mengatakan insiden kecelakaan berawal saat truk melaju dari arah jalan lintas Palembang ke Kota Jambi. Suswi SMP itu kembali melaju ke arah yang sama, yakni menuju ke jalan lingkar selatan Kota Baru. Saat itu korban mencoba mendahului truk yang sedang mengangkut tanah liat tersebut. Namun naas korban lepas kendali lalu akhirnya menabrak pembatas jalan. Ia terjatuh dengan kondisi tubuh mengarah ke roda truk, akibatnya korban tewas seketika di lokasi kejadian. Truk dan sepeda motor korban sudah diamankan petugas ke Mapolsek, Kota Baru. Mentara sopir truk sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan atas peristiwa yang merenggut korban jiwa itu. Adapun korban kecelakaan sudah dievakuasi ke RS Udera dan Matahir Jambi, pihaknya masih mendata dan memintai keterangan sejumlah saksi atas kecelakaan tersebut. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun!